Halo, co-friends. Jika kita melihat soal seperti ini, maka kita harus ingat melihat cara membaca mikrometer sekrup. Di sini, rumusnya adalah D sama dengan, D ini adalah total ketebalan, rumusnya adalah skala utama, ditambah dengan skala nonius. Nah, apa itu skala utama dan skala nonius? Agar lebih paham, langsung kita simak soalnya. Di sini, sebuah mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur ketebalan selembar kaca, dengan rahang terkunci dan tidak ada lembaran kaca terjepit antara alas rahang dan selubung ulir, bacaannya ditunjukkan pada diagram 1. Jadi, pada diagram 1 ini tidak ada benda yang dijepit, tapi kondisi mikrometer sekrupnya sudah dalam keadaan rahang terkunci. Kemudian, untuk rahang terkunci dan ada lembaran kaca terjepit antara alas rahang dan selubung ulir, bacaannya ditunjukkan pada diagram 2. Berarti nanti untuk mencari tebal lembaran kaca, kita cari di sini untuk bacaan diagram kedua dikurang bacaan diagram yang pertama. Nah, langsung saja kita simak cara membaca mikrometer sekrup. Di sini, skala utama adalah yang secara horizontal di sini. Yang skala nonius adalah yang di samping ini, yang arahnya ke atas, vertikal. Nah, untuk yang skala utama di sini, yang garisnya ke atas ini, yang ini, 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 itu adalah bilangan bulat. Kemudian yang arahnya ke bawah, yaitu yang ini, ini, dan ini, itu adalah per 0,5 mm. Jadi, di sini satuannya adalah mm. Berarti misalnya, kalau titiknya di sini, ini adalah 0,5. Berarti kalau di atas ini 1, berarti di sini 1,5. Kalau di sini 2, berarti di sini 2,5. Nah, kemudian untuk skala nonius di sini, skala nonius itu perhitungannya adalah kita kalikan dengan 0,01 mm. Berarti misalnya di sini, angkanya 30 kan, berarti 30 kita kalikan dengan 0,01 mm, berarti di sini kita dapat menjadi 0,3 mm. Berarti di sini skala noniusnya adalah 0,3 mm. Nah, agar lebih paham, langsung kita coba hitung. Kita lihat di diagram yang pertama, gambar pertama di sini, panah dari skala utamanya, terakhir munculnya di 0. Berarti bisa kita simpulkan, untuk yang diagram pertama, D-nya di sini, skala utamanya adalah 0. Kemudian ditambah skala nonius. Di sini skala noniusnya adalah, kita lihat garisnya lurus di 30, yang ini. Berarti skala noniusnya adalah 30. Ingat, skala nonius dikalikan dengan 0,01 mm. Berarti di sini kita dapat gambar yang pertama menjadi 0 ditambah 0,3 mm. Berarti kita dapat di sini, bacaan untuk gambar yang pertama adalah 0,3 mm. Kemudian untuk yang kedua, kita lanjut, kita baca di sini, D-nya sama dengan skala utama. Skala utamanya di sini berhenti di 2,5, yang paling ujung. Berarti kita dapat skala utamanya adalah 2,5 mm, kemudian ditambah skala nonius. Skala noniusnya berhenti di 30. Segaris lurusnya ada di 30, berarti di sini 30, kemudian dikali dengan 0,01 mm. Berarti di sini kita dapat menjadi 2,5 ditambah 0,3. Maka kita dapat untuk bacaan nomor 2 di sini, yaitu ketebalannya 2,8 mm. Nah, tapi kita lihat tadi, dalam keadaan rahang terkunci dan tidak ada yang dijepit di sini, di sini pengukurannya sudah dapat 0,3 mm. Berarti kita harus mengurangi bacaan nomor 2 dengan bacaan nomor 1 untuk mencari ketebalan dari kacanya. Maka di sini, ketebalan kacanya kita tulis di sini, ketebalan kaca sama dengan yang kedua yaitu 2,8 mm, dikurang yang pertama yaitu 0,3 mm. Maka kita dapat tebal lembar kacanya adalah 2,5 mm, yang terletak di opsi yang C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.